La ilaha illallah, kada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, berasal dari Allah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam pembelajaran sukses Husnal Khatimah dan Surga atau SHS. Yang kali ini seri yang ke-11, insya Allah kita akan membicarakan masih putar sholat yang khusus. Sholat yang khusus itu ada tanda-tandanya. Sebagaimana kita bicarakan di waktu yang lalu, yaitu 3T, Tumak Ninah, Tafakur, Tadabur. Namun, di dalam pelaksanaannya, itu kegiatannya apa saja kira-kira. Kegiatan pada saat kita sholat, dan apa yang kita rasakan, sebetulnya terukur. Terukur, di mana kita sedang sholat, kemudian kita bisa mengukur diri, bahwa kegiatan sholat usul 3T itu bisa diukur dengan 5 kegiatan. Jadi, kegiatan lahiriah, kegiatan batiniah, atau kita sebut juga kegiatan fisiknya, dan kegiatan jiwanya. Kira-kira begitu deh. Nah, kalau kita ambil dua itu. Tapi, dalam merincian prakteknya itu, kita harus bisa memahami kondisi diri kita sebetulnya apa di dalam kegiatan ini. Nah, itu kita bisa lihat, kita bisa kontrol diri kita. Ada 5 kegiatan. Yang pertama adalah sholat lidahnya. Jadi, 5 kegiatan sholat. Nah, sholat apa saja itu. Apa saja. Yang pertama adalah memang kita biasa sudah lakukan itu, yaitu sholat lidahnya. Jadi, sholat lidahnya ini apa? Yaitu ada bacaan dalam sholat. Ada yang dibaca dalam sholat itu. Ada yang dibaca, entah Al-Fatiha namanya, lidahnya ini. Ada yang bersuara. Nah, itu lidahnya itu bekerja. Ya, bekerja dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, sehingga kita juga memperbaiki. Ada lidah itu, khusus untuk Al-Fatiha saja. Minimal, minimal, minimal. Minimal Al-Fatiha itu. Lidah. Ya, lidah yang bagus, yang tadwidnya, tadwidnya. Nah, kemudian bahasanya seperti apa. Nah, itu diperbaiki. Tentu awalnya juga belum bagus, perbaiki-perbaiki. Minimal, selama hidup Al-Fatiha-nya itu bagus dan tidak salah. Nah, yang pertama disebut dengan sholat lidah, atau sholat bicara. Ya, sholat lidah. Nah, itu yang kedua, yang disebut sholat badan, sholat fisik, atau sholat gerakan. Karena memang ajarannya seperti itu. Ya, ajarannya seperti itu, sehingga kita juga harus sadar, ya harus sadar bahwa memang ada sholat gerakan. Gerakan ruku, gerakan sujud, gerakan berdiri, gerakan duduk, gerakan tidal, dan sebagainya. Ya, ini sholat gerakan. Di gerakannya mengikuti. Ya, ada sholat gerakan. Jadi, lidahnya sholat, ada gerakannya sholat. Ya. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Satu lagi adalah pikirannya sholat. Ya, pikirannya sholat juga. Bagaimana pikiran sholat itu? Ya, itu dia memahami. Memahami apa yang diucapkan di lidah itu. Paham sekali. Ya, paham sekali. Pikirannya itu tidak kemana-mana. Jadi, pikirannya juga sholat. Ya, itu memahami. Dia memahami betul apa yang dikerjakan itu. Memahami betul apa yang dibaca itu. Nah, ini yang ketiga sholat pikiran. Itu namanya tafakur. Itu namanya tafakur, sholat pikiran. Nah, yang keempat. Ya, yang keempat adalah sholat jiwa. Sholat hati, atau sholat hati, atau sholat jiwa. Jadi, sholat jiwa itu menghayati. Betul. Apa yang diucapkan, apa yang dimengerti, itu betul-betul terhayati. Jadi, kerja jiwa namanya. Jadi, kerja jiwa itu terhayati betul. Terhayati betul. Itu namanya sholat jiwa. Nah, itu. Ya. Nah, ini yang keempat. Nah, satu lagi adalah, itu namanya tafakur itu ya. Itu namanya tafakur. Itu namanya tafakur. Nah, yang kelima adalah yang disebut dengan ketenangan. Ya, tiga T. Ketenangan. Ya, ketenang. Tenang apanya? Pada saat sholat, bacaannya pun tenang. Pikirannya pun tenang. Gerakannya pun tenang. Jiwanya itu juga tenang. Betul. Ya, tentram dan damai dan berusaha untuk tenang. Nah, itu namanya tumak ninah. Tenang gerakannya, tenang bacaannya, tenang pikirannya, tenang jiwanya. Ya, dilakukan keseluruhan dengan keadaan tenang. Itu namanya tumak ninah. Gitu, para sahabat. Jadi, kegiatannya itu hanya kegiatan sholat dengan tenang. Jadi, semuanya terintegrasi itu dengan tenang. Dilakukannya betul-betul dengan tenang. Nah, ini para sahabat sekalian, sehingga kita paham sekali. Pada saat kita sholat itu, kehusuannya itu seperti apa. Nah, kita rasakan sendiri itu. Ya, kita rasakan sendiri. Nah, dengan begitu, kita bisa mengukur sholat kita. Ya, kita bisa mengukur sholat kita. Nah, itulah setiap hari, setiap saat kita ukur saya sholatnya, ada lima kriteria ini, saya lakukan atau tidak. Ya, atau sebagian-sebagian. Nah, berusaha untuk, iya mah itu, untuk sholat. Jadi, ini juga sebagai alat ukur kita waktu sholat. Nah, untuk itu kita, untuk memantapkan, ya coba dilihat slide ini. Untuk memantapkan kita, nah, di sini ada lima kegiatan sholat husu 3T. Nah, ada lima kegiatan. Ya, untuk diingat, lima kegiatan sholat husu 3T. Sholat gerakan lidah. Artinya apa? Gerakan lidah mengucapkan bacaan sholat dalam bahasa Arab. Minimal al-fatihah. Minimal ya, karena itu banyak bacaan. Yang kedua, sholat gerakan badan. Gerakan badan mengikuti aturan rukun dan syarat sahnya sholat. Nah, itu diikuti. Ya, tentu ada belajar di ilmu pikir ya. Nah, itu mungkin lebih jelas. Jadi, seperti apa sih? Yang ketiga, gerakan pikiran. Jadi, sholat gerakan pikiran. Artinya apa? Memori arti dan pemahaman dalam pikiran bergerak mengikuti ucapan sholat. Ada memorinya. Artinya, kita udah belajar dulu. Udah belajar dulu, ada memorinya. Ada artinya. Kita paham begitu. Nah, kalau kita paham itu hidup di dalam sholatnya pemahaman itu. Nah, ini yang disebut dengan gerakan pikiran atau tapakul. Kemudian, sholat gerakan jiwa. Nah, memori penghayatan nah, ini kan yang dilatih di luar sholat. Ya, arti makna dilatih di luar sholat. Jadi, penghayatan dan penjiwaan makna-makna bacaan sholat bergerak sejalan dengan pikiran dan ucapan lidah. Nah, ini yang disebut dengan tadabur. Menghayati. Betul maknanya itu. Nah, ini yang disebut tadabur. Nah, kemudian yang kelima adalah sholat dengan tenang. Tenang apanya? Bacaan lidahnya tenang, gerakan badannya tenang, gerakan berpikirnya juga tenang, gerakan jiwa keseluruhan dilakukan dengan ketenangan. Nah, ini yang disebut dengan tumakninah. Ini, para sahabat, mudah-mudahan ini kita bisa mengukur dengan ini. Minimal diukurnya dengan ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!